Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel livezak tv baik di kesempatan video kali ini saya akan berbagi tutorial kepada temen-temen semua yaitu mengenai cara beli kartu 3 di aplikasi bima plus nya sendiri jadi buat teman-teman enggak enggak perlu bingung-bingung lagi nih beli kartu 3 itu harus di Shopee harus di website harus di counter atau lebih ribet lagi terus kita kan enggak tahu kartu itu bener-bener udah pernah dipakai atau enggak jadi teman-teman kalau misalnya mau beli di sini saya rekomendasikan untuk melalui aplikasi bima plus karena bima plus ini bener-bener menjamin ori kartu 3 teman-teman semua jadi buat teman-teman gimana sih buat cara beli kartu di aplikasi bima plus langsung jadi buat teman-teman langsung saja kita masuk aplikasi bima plus nya buat teman-teman yang mungkin belum pernah download aplikasi bima plus teman-teman silahkan download melalui link udah saya sediakan atau di playstore di playstore juga ada yang pastinya teman-teman nanti tinggal download setelah itu jika belum belum pernah daftar di aplikasi bima plus ya teman-teman tinggal daftar menggunakan nomor 3 tapi gimana Bang saya kan mau beli kartu 3 terus apa yang mau didaftarkan di aplikasi bima plus yang mungkin teman-teman bisa pakai aplikasi bima plus nya teman-teman kalian ya kalau misalnya teman kalian itu udah pakai teman-teman bisa tuh guna minjem dulu aplikasi bima plus nya untuk membeli kartu di aplikasi bima plus nya oke jadi disini kita lalu saja untuk halaman beranda itu pastikan udah seperti ini ya udah seperti ini lalu teman-teman masuk ke anti ribet tanpa kartu fisik dan pilih nomor sesuka kamu kita pilih nomor sesuka sesuka kamu aja setelah itu disini ada ada disediakan dua tipe dua tipe pilih tipe kartu simnya tapi kan sebenarnya disini udah saya bahas di video selanjutnya mengenai elektronik sim itu untuk pembeliannya udah saya bahas juga di video selanjutnya itu udah saya bahas jadi ini langsung saja kita masuk physical sim ya physical sim itu kartu sim fisik ya wujud ada wujudnya gitu kalau e-sim elektronik sim itu tidak ada wujudnya dia pakainya email Oke jadi disini kita masuk ke physical sim lalu kita masuk ke nomor yang udah udah disediakan ataupun teman-teman bisa bisa meng-custom nomor 3 sendiri jadi kalau misalnya teman-teman beli di aplikasi Bima plus ini itu banyak sekali keuntungannya bisa meng-custom nomor terus ke originalnya itu terjamin pengirimannya juga terjamin itu udah pasti teman-teman jadi enggak perlu bingung-bingung lagi beli di platform lainnya baik disini kita pilih nomornya atau bisa custom ya bisa custom tinggal pilih ini klik aja nanti bisa ya teman-teman custom kita pilih yang ini disini wajib untuk beli paket ya teman-teman biasalah namanya teknik marketing ya pasti dia nyuruh kita untuk beli paketnya setelah itu kita pilih topping selain paket ternyata kita disuruh untuk beli pulsa teman-teman ya biasalah disini kita ikutin aja Oke jadi totalnya berapa teman 37 37 ribu udah sama nomornya teman-teman jadi keren banget ya ini cukup murah kita dapat kuota dapat pulsa juga terus nomornya juga baru original asli gitu kan teman-teman Nah terus lanjut ke pengiriman teman-teman tinggal klik aja mungkin karena saya udah pernah beli jadi saya nggak mungkin dong beli lagi ya teman-teman teman-teman tinggal ikutin aja perintahnya disini kan suruh hidupin GPS untuk melacak tempat tinggal kita teman-teman tinggal klik yakin aja disini kita saya tidak ya Nah untuk namanya disini emailnya itu wajib emailnya pastikan aktif dan ada di ponsel teman-teman terus nama penerima nomor telepon juga nomor telepon itu wajib yaitu nomor WA teman-teman terus kota kecamatan Godepos alamat dan tambahkan lokasi menggunakan gps terus jne reguler 1-4 hari itu untuk mode pengirimannya metodenya Oke mungkin cukup sekian ya mengenai cara membeli paket maaf teman-teman cara membeli kartu 3 di aplikasi Bima plus teman-teman Oke sekian dari saya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time teman-teman bye